Halo guys, kembali lagi bersenangan dan saya Tro, kali ini kita akan melanjutkan permainan kita gameplay Virtu Phantom. Halo guys, kita akan melanjutkan permainan kita gameplay Virtu Phantom ini di mana episode sebelumnya? Belum ada suara-suara horornya ya, dan di situ kemarin itu kita cuma hanya mencari makanan anjing yang bernama si Boy itu ya, dan juga yang kedua kita melihat iklan ya, makanan kucing. Dan juga ketiga, kita disuruh sama si Roy Carson untuk membeli bahan-bahan makanan untuk di rumahnya mungkin ya, dan juga kita sudah sampai di supermarket kena, oke lah kalau begitu kita akan melanjutkan saja permainan kita. Selamat datang di Virtu Phantom, oke lah kalau begitu kita akan belanja, shopping dulu guys, yuk kita shopping, let's go. Kita masuk di sini, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita membeli sesuatu, oke kita ngobrol dulu dengan nenek ini kah? Oh bukan ya? Oh bukan ya? Oh ini yang di belakang ini guys, oh oke, kamu lagi ngapain di sini? Bro, cewek lu ada di sini tadi, sekarang udah keluar, ah cewek gue, namanya siapa yang namanya ya? Ngarah atau siapa gitu? Good, saya bilang tuh dia udah gak pacaran sama dia. Oh gitu ya, lu sih gak mau ngasih tau katanya. Jangan dengerin dia. Tapi dia, si cewek itu katanya membawa barang-barang minuman gitu loh. Banyak banget katanya. Oh, kayaknya dia mau pesta kali atau ada sesuatu gitu. Kamu tau gak tentang itu? Kayaknya dia sepertinya lebih tua ya kalau gak pake makeup. Apa ini milf energy bro? Apa tuh? Godilf energy apa bos? Gak tau gue. Oke, ini aja dah. Emang ada sesuatu yang dilakukan malam ini? Nothing just chilly. Hanya bercanda. Kasih tau aja ya, berdua orang ini ya. Kalau gue ada di tempat Carson ya. Mr. Roy Carson. Oh, kamu berarti menuju ke Alex Carson ya? Eh, Alex Carson. Salah ya. Oke, gue akan pergi sama, ke sekolah dengan cicinya ya. Ke kakaknya. Denger kayaknya ada anak yang aneh. Oh, dia sejak anehnya karena orang tuanya pisah. Yaudah lah. Ini aja. Oke lah, kok begitu. Oke, kita... Belum ngobrol dengan si nenek ini nih. Belum kan ya tadi ya? Oke. Oh, kamu kerja di sini kah? Gue juga shopping nih. Ini bawahnya. Oke, I didn't nick. Oh, dia tidak suka sama... Oh, dia hanya sharing aja ya. Kenapa, Nek? Oh, anaknya itu katanya suka mustah. Tapi saya datang kemarin untuk melihat barang itu. Tidak menemukannya, katanya. Yaudah. Sebagai orang yang baik, kita akan carikan saja ya. Alright. Kita carikan saja. Dari sini. Honey. France. Ini apa ini? Good deal. Oh, ini dia. Eh, Nek. Ini, Nek. Ini barangnya, Nek. Nek, Nek. Tuh, Nek. Ya, ini. Gue kasih. Oke, sudah. Alright. Sekarang waktunya kita untuk belanja. Alright. Oke, guys. Kita akan belanja dulu ya. Dari... Oh, Rans. Rans tadi yang ini, guys. Tadi gue lihat. Nah. Terus. Strawberry Jelly sama Choco Speng Alec. Strawberry. Ini gak mungkin kecap. Eh, kecap ada gak? Oh, ada guys. Kecap. Udah. Ah, taruh lu. Hah, susah bener. Lalu, disini ada honey juga nih. Ini honey nih. Aku ambil. Ini coklat yang tadi. Terus, apa lagi? Oke. Susu dan telur. Kita coba cari dulu ya. Ini susunya udah pasti di tempat freezer ya. Eh, freezer. Sebenarnya sih bukan beku ya. Hanya untuk biar kagak basi. Nih, kalau daging-daging udah pasti di sini nih. Es krim. Nah, ini dia telur nih. Nah, terus. Get garden piece. Piece itu kayaknya kacang deh. Kacang, kacang. Dimana kacang? Kacang, kacang, kacang. Ini kah? Eh, udah diambil aja. Oh, pencet control itu. Langsung ngambil, guys. Oh, pas lagi nih kacang nih, guys. Kacang hijau. Ya udahlah, udah keambil. Lalu honey, udah tadi ya. Udah diambil. Oh, beras, beras, beras. Kita coba cari beras, guys. Dari sini. Beras, beras. Uncle. Ah, ini dia Uncle Tony. Terus kecap. Oh, udah selesai, guys, semuanya ya. Let's go. Udah semuanya, guys. Kita udah kumpulin nih. Let's go. Kita kesini. Tidak cukup. Ada yang kurang. Kecap udah. Rans. Apa yang kurang, guys? Rans. Gotol. Obl. Ini kan, Rans. Iya. Oh. Stauberinya yang belum. Dah. Yakin gue. Yes, please. Kurang stauberi, yoi. Oke lah, kok begitu. Let's go. Oke, ini dia. Kita naik sepeda. Kita kembali lagi. Pulang ke tempat kita. Kenat yang disik. Oke, kita kembali lagi. Pulang. Naik sepeda ini. Kemarin itu 922 ya. 946. Beda berapa itu? 20 menit-an lebih kali gue belanja ya. Oke, kita akan kemana-ke rumah gue? Kemana ya? Pastinya gue paling ujung ya. Rumahnya paling ujung, guys. Di sini atau di sini? Oh, ini ada terasa di situ, guys. Ini kah? Sepertinya gue akan ke sini kah? Still head to the top. Oh, iya. Betul gue di sini nih. Nah. Kita taruh lagi tepatnya di sini. Dah. Selesai. Dan di sini kita... Suaranya makin horror. Dan juga di sini nggak ada orang satupun yang lewat. Oh my God. Seremnya. Oke. Di sini gue akan taruh dulu. Kayaknya gue mau pipis nih. Tadi ada kata-kata pipis. Oke. I keep going to the kitchen. Udah. Gue taruh di situ. Some so cool walk. Don't know. Kayaknya pipisnya di mana ya? Oh, iya. Di sini nih. Pipisnya. Oke. Kita coba pipis. Aduh. Lega. Udah nggak kayak kemarin ya. Ini tepat sasaran nih ya. Kemarin belepotan sampai bawah-bawah. Oke. Uh. Sampai kuning. Uh. Guys. Kalian. Kalau buang air kecilnya kuning. Terima kasih. Banyak minum ya. Jangan lupa ya. Itu ya. Dan kali ini kita harus ke atas ya. Mau mengerjakan PR kita yang belum selesai nih. By the way. Gue mau cek-cekin nih. Itu apa. Center ada di mana sih? Tidak ketemu loh. Centernya loh. Maka di sini. Gue mau cari center. Tidak ketemu loh. Kira-kira kalian tahu nggak tuh? Centernya di mana ya? Kemarin itu sih di... Hmm. Uh-oh. Ujan besar. Centernya itu kemarin itu kan abis kita naik sepeda. Dia jatuhin di situ ya. Tapi nggak ketemu tadi. Oke. Kita mendapatkan message. Yaitu Andi. Renold. Dude. Kamu ada di rumah Carson kan? Kamu perlu lihat ini nih. Search. Cari aja Roy Carson Divorce. On internet right now. Oke lah kok begitu. Kita coba suruh cek. Di website. Roy Carson Divorce. Divorce itu kayaknya cerai kali. Cerai? Bukan sih. Coba deh. Kalian bisa komen ya di video kali ini ya. Perasaanku sih bener sih. Divorce itu kayaknya cerai. Oke. Receive. Oh. Menerima kematian yang tragis sekali ya. Treat. Dari. Kemarahan dari fans-fansnya. Dari istrinya. Wow. Ini dia guys. It's not. It's not. Audience. Some celebrities personal. Alright. Heee. Kita melihat. Ada sesuatu. Yang aneh. Dalam kasus si Roy Carson ya. Di public. Dan menceraikan istrinya. Eee. Artis yang populer. Alisa Brown Carson. Wow. Ini orangnya katanya. Sehat. Kenokti. Eee. Ada yang ketok pintu sesuai dengan kata-kata ini nih guys. Oh. Kita lihat dulu guys. Ada sesuai-seuai orang di depan pintu. Kayaknya ada yang nyuruh keisi. Kesini ya. Jadi gue ngomongnya belepotan jadinya. Oh my God. Suaranya sudah mulai. Begrumu. Oke. Siapa ya? Aku del... Delferi... Ngantar... Ini katanya... Pizza. Yang medium. Aku tidak order. Ini loh. Apa. Yang medium. Size-nya yang medium. Pepperoni pizza. Salah alamat kali. Ini alamatnya 224 berapa dekat? Iya bener. Disorder name siapa namanya? Oh. Roy Carson. Ngasih untuk kita guys kayaknya. Untuk makan malam. Oke ya. Kita ambil aja. Oke. Kamu mencurigakan sekali ya. Oke. Pemintaan yang aneh ya. Mungkin ya. Oh dia. Mungkin ada. Ngomong ke kita. Kayaknya. Gue ada pemintaan aneh nih. Jadi gue. Gue pikir. Boleh gak gue. Masuk ke dalam ya. Sampai hujannya berhenti. Mungkin. Tidak nyaman. Kalau di luar. Sampai saat ini. Jadi. Dan juga. Gue lupa. Bahwa payung. Gak beli payung kali ya. Di toko. Kita bukan pemilik rumah. Jadinya. Kita bohongin aja kali ya. Kalau ada ayahnya di atas. Yaudah. Oh. Oke. Kita bohongin aja. Kalau enggak. Karena ini bukan rumah kita guys. Sempro lo. Naik mobil. Mau ngedul di sini. Aneh-aneh wae. Aneh gak tuh guys. Masa dia punya mobil. Mau betedul di sini. Naik mobil aja. Udah nyampe. So no. Aneh wae lu. Oke. Kita lalu semua ngapain ya. Ngapain guys kita ya. Ini pizza untuk si HP sih sebenernya ya. Oh iya. Untuk kita kali ya. Dari Roy Carson. Tadi ya. Udah kita sambil. Tonton aja lah ya. Oke kita buka. Am, nyam, nyam, nyam. Enak. Oke. Kita makan-makan dulu lah ya. Takut diracunin gak? Ada ensetro. Ya juga ya. Ada. Oh bener guys. Dari Roy Carson guys. Gak mungkin diracunin lah ya. Suruh jaga rumahnya. Masa kita diracunin. Gak mungkin lah. Kita makan-makan dulu guys. Makan pizza. Udah lama juga. Gue gak pernah makan pizza nih. Makannya di gameplay ini malah ya. Tidak. Nyam, 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 nyam. Oke. Oke. Kita mendapatkan SMS. Oke message. Oke. Sorry ya. Gue lagi kerja nih. Selamat malam. Dan juga selamat mimpi indah. Katanya gunain kamar mandi. Oh. Oh siapa itu? Makan dulu satu lagi. Tanggung. Oke. Kita berdiri. Taruh sini aja. Oke ini matiin aja dah. Siapa ya? I knew. Aku. Iya tadi juga gue udah denger. Ada yang ketok pintu. Siapa ya? Gak ada ngomongan guys. Gak ada orang guys. Dia meninggalkan bunga disini. Bunga siapa ini? Disitu aja. Yaudah lah. Kita harus mengerjakan PR dulu. Oh. Oh. Dapet SMS. Pesan. Tidak diketahui siapa yang ngirim. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana makan malammu? Perhatian sekali. Siapakah dia? Ini aneh katanya. Atau pacarnya yang dibilang tadi ya. Si Kara ya. Yang kita udah putusin ya. Yang tadi temennya kita ya. Yang di supermarket. Yaudah kita belajar dulu. Aneh loh. Ada sesuatu tuh. Oh. Lampunya mati. Itu UPSnya nyala. Nyala terus guys. Eh bisa. Oh iya pak. Masih ada. Ada. Pesan lagi. You by yourself. Kenapa kamu ngacuin gue? Aku tidak berarti. Kalau kamu maunya begitu. Saya tidak memerlukan kamu lagi. Tautisut author. Oke ini apa yang namanya? Eh Alex. Apa sih namanya tadi? Oh. Ale. Carson. 5, 3, 8, 7. Yang gue apal. Oke sudah masuk. Coba kita lihat dulu ya. Mumpung masih ada. Untuk kan ada gerakan guys. Eh ada orang disini tadi. Ada yang lewat. Masih belum ada perubahan. Oke kita akan coba menuju ke bawah kali ya. Kemarin itu kayaknya gue melihat ada kayak semacam stop kontak. Eh ya. Tidak kelihatan. Ya entah nekat. Tapi si dogi. Gong-gong-gong terus. Kayaknya ada orang udah pasti ya. Oke kita kunci ya. Nih guys. Gue kunci ya guys ya. Oke disini aneh ya. Dingin banget. Lo gak pake jaket sih. Eh ada yang buka. Ada yang buka pintu. Waduh. Udah ada yang masuk guys. Oh my God. Udah ada yang masuk ke dalam guys. Bisiknya dimatiin. Ada yang buka. Ada yang buka pintu. Dimana tuh? Dimana itu? Aduh. Udah sad we stay with friends. Ini tidak lucu. Oh my God. Lampu yang disini mati lagi. Oke. Gue bakalan mau. Gue mau ke sekolah untuk kerja. Untuk hari Senin. Kita lihat dulu ya. Kan ada kebergerakan. Oh my God. Lampak studionya udah diacak-acak. Apakah kita perlu kebawah kah? Gue diteror begini. Pusing gue. Udah biarin. Kita ngerjain. Kerjaan kita dulu. Ada yang buka pintu. Oh my God. Yang buka pintu. Ada yang aneh. Perasaan gue. Wah ini juga udah diacak-acak lagi. Tuh gue gak enak bener ini. Tuh. Gue harus ngapain nih guys. Pusing gue. Apa kita ngerjain PR-nya aja kali ya? Ngerjain lagi dah. Ini bener-bener nih. Kayaknya pintunya kebuka nih. Ada sesuatu yang di bawah. Kita lihat dulu CCTV-nya dulu. Wah nyala guys. Kayaknya kita harus kebawah. Untuk mematikannya. Kalau gak dimatiin nanti. Bisa kebakaran nih. Pertanggung jawaban gue nanti. Nama Mr. Carlson. Bisa berapa nih? Oke guys. Gue anggapnya gue merasa gue ada di sini ya. Nantiin dulu. Nah guys. Kita akan ke atas aja kali ya. Iya. Gue juga gak merasa aman nih. Di rumah ini. I didn't save his contact. I caught only as Andy. Oke, ditanyain ya. Bisa kamu kirimin kontaknya si tuner? Ayolah. Jangan bercanda ini. Dia ada di... Ada di rumah. Oke, katanya suruh harus Kepantengin CCTV. Oh, ada yang gerak lagi guys. Oh, my God. Sudah masuk ke dalam. Itu doggy-nya. Eh, ada yang gerak. Ada yang jalan. Ada yang jalan. Di mana tuh? Oh. Dia ada bawa sesuatu. Oh, my God. Dia udah ada di situ. Bawa pisau kayaknya itu ya. Dia ngapain ke tempat? Kamar siapa ya? Ayahnya ya? Eh, bukan deh. Bukan, bukan, bukan. Bukan. Itu dia ada di situ. Penampakan. Oh, my God. Ini... Wah, tangga. Ini pintu yang gak bisa buka ya? Dia udah... Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. are you there aku benar-benar rindu kepadamu pokoknya bagaimanapun terjadi antara kita kita bisa bekerja sama sama lagi mau balikan lagi katanya diam dulu jangan main-main dengan gue Noah, aku tahu kamu ada di dalam tolong buka pekan pintu kita hanya mau berbicara dulu hanya berbicara aja there is nothing to talk oke, gak ada yang harus kita bicarakan lagi nothing bit oke, aku selalu apa ya selalu baik kepadamu tetapi kamu selalu curangin ya treat apa ya I know oh dia tahu semuanya aku tahu kenapa kamu meninggalkan untuk si dia ya untuk dia oh Evelyn itu kali ceweknya ya at least saya not junkie like you oke ini tetapi aku mencintaimu bagaimana itu you need to live right now deserve second chance do it and I waduh kita akan dibunuh dua-duanya guys kita ngumpet dulu guys if I can have jika tidak dapatin kamu hati 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 noah 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 Lari Lari Oh my god Oh, lalu 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 Akhirnya kita lolos Oke, saya meninggalkan rumah Dan lari Untuk ngeblok Oke, pap Papah saya Telepon polisi Oh, setelah dia sampai Dia sudah tidak ada Si cewek itu Tapi saya tahu Dia tinggal di mana Kara was Kara adalah Orang yang pertama Jadi itu Pencencan pertama Di online Setelah 3 tahun Oh, dia lebih Lebih tua 3 tahun daripada gue Jadi Saya menemukan dia itu Oh, lucu gitu loh Pas pertama kali ngedet Setelah 2 bulan Setelah kita berpacaran Dia Oh Mulai mabok-mabokan Yang keras Saya sudah mencoba Untuk menolong dia Jangan minum minuman itu Itu bisa Ngaruhin kamu Katanya Satu hari Saya sudah Cukuplah Gue akan Putusin dia Katanya ya Udah gak kuat Kayaknya sih ya Aku Memberitahu dia Untuk Tinggalkan Dan juga jangan Contact gue lagi Katanya Dia marah Dia mencoba Meyakinkan Polisi Dia Intent Oh Anything wrong Oh Dia ngasih tahu Kalau gue gak ada Melakukan kesalahan Di malam itu Tetapi Yakin Polisi itu Oh Post buying ini Tapi ya Susah bener tuh bahasanya Buying kan Beli ya Jadi kalau begini Aneh ya Jadi beli Oh Dia mereview Ini ya Kontennya Oh Memberikan semua Yang Yang di Ketahui ya Jadi poinnya itu Si Dianya sih Kara itu Ada momen Oh Dia ceritain nih Kayaknya Poinnya itu Dia datang Momen-momennya itu Ngambil Ada sesuatu Pisau ya Tadi ya Yang dipegang itu Ngambilnya di Dapur Tapi Dia Oh Nah ini bingung nih Kata-katanya Oh Oke dan Oh Gak ada yang dicuri Di rumah itu Heavy Tuh Tuh Dia mabok-mabokan Guys Dan juga minum alkohol Tiap harinya Tiap waktu Akhirnya Ditangkep dan juga Apa tuh Ya oh Ditangkep dan juga Di Ituin Di penjara kali ya Yang Waktulah yang lama Oke lah Gitu Kita akhirnya bebas Dari Error Yang begitu Menyeramkan Oh Gile Ada cewek Yang tergila-gila Dengan kita ya Ternyata ya Ada juga sih Kisah nyata seperti itu Di Indonesia Ya Bagaimana ya Mungkin dia udah putus asa Dia udah menyaman Satu orang itu Tapi dia melakukan kesalahan Tapi dia gak mau Berubah Ya Bagaimana dong Orang Udah dikasih tahu Gak berubah-rubah Ya orang Gak mau lah ya Ya Pastilah Mungkin udah dikasih kesempatan Satu Dua Tiga Diacukan Ya udah Ditingkalkan Udah pastilah ya Begitulah Ceritanya guys Ya Jadi Kali ini Bukan Penampakan yang ditampilkan Ya Yaitu penampakan Si cewek itu Yang Demen sama kita Ya Si Enoa ya Aduh Akhirnya Kita berhasil juga Menyelesaikan Permainan ini ya Episode yang ketiga Fear out Fear to Fatom Carson House Oke Seru sekali ya Sampai Daktikduk gue Bener-bener Apalagi dimatiin lampunya Hahaha Senternya gak ada Hahaha Yaudah guys Makanya guys Jangan lakukan notifikasinya Atau loncengnya Biar kalian tahu Kalau gue ada video terbaru Di channel dan site lo Pastinya lebih seru-seru lagi ya Terutama di gameplay horror ya Yaudah guys Oke ya Video kali ini sampai disini dulu Terima kasih sudah menonton video kali ini Kasih like, komentar, subscribe Biar gue lebih semangat lagi Untuk Memainkan gameplay-gameplay Yang lain lagi Yang lebih seru lagi Sampai jumpa di video Berikutnya guys Bye bye